Ya Habibiyah Muhammad Menurut Habib Talibul ilim Orang yang mencari ilmu Di sini tidak ada Keharusan Hadir di majlis Keharusan duduk dengan guru Ya penting dia mencari ilmu Acara yang kita Buat ini melalui media Al-Wafa TV dan Nabawi TV Yang ikut menyiarkan Dan media yang lain Kita di sini Niat untuk mengajarkan ilmu Anda yang di rumah Niat untuk mencari ilmu Sehingga acara ini Bisa menjadi talibul ilim Karena yang dibahas Di sini ilmu Bukan inti itu Suatu acara Tapi Intinya itu Isi acara itu Majlisul ilim Namanya majlisul ilim Tapi yang dibahas Di situ politik Yang bahas Di situ dunia Ini namanya Majlis ilim Majlisul tikir Tapi di sisi Allah Nilainya bukan majlis ilim Tapi kalau suatu acara Yang dibuat Di dalamnya itu Membahas ilmu Maka acara itu Adalah majlis ilim Walaupun melalui media Melalui sosial media Baik itu televisi Radio Youtube Dan seterusnya Facebook dan seterusnya Seperti acara kita ini Berapa banyak yang menyaksikan Insya Allah Melalui Nababi TV Melalui Al-Wafa TV Melalui Radio Ahbabul Mustafa Melalui Youtube-nya Dan seterusnya Insya Allah Allah catat acara kita Sebagai Talibul ilim Sehingga Setiap ilmu Yang kita dapat Lebih afdal Dari sholat Seribu rokaat Daripada Menjenguk seribu orang sakit Daripada Mengantar Seribu jenazah Alangkah mulianya Allah yang takubbal Insya Allah Untuk masalah ijazahnya Bagaimana Apa bisa Termasuk dikabul Masya Sebagian guru kita Mengatakan Ijazah Harus Harus Face to face Wajah Deketemu Tapi Saya kira Mayakhlum Min barokah Ijazah Yang dari media Insya Allah Ada berkahnya Walaupun Tidak sama Dengan ijazah Yang didapatkan Langsung Face to face Ijazah 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 Ijazah